Dan Pemirsa berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, si Kembar, Rihara, dan Rihadi memakai skema Ponzi untuk mengelabui para korbannya. Lalu sebenarnya seperti apa skema Ponzi yang kerap dipakai untuk melakukan sejumlah penipuan? Kita sudah terhubung dengan Direktur Center of Economic and Law Studies melalui sambungan telpon dan juga Zoom ada Bima Yudhistira bersama kami. Halo, selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Iya, Mas Bima dengan Eva dan Febrian di studio. Mas Bima, sebetulnya bagaimana cara kerja skema Ponzi ini yang mudah dipahami oleh masyarakat ya? Apakah seperti sistem gali lubang tutup lubang, Mas Bima? Ya, secara sederhana skema Ponzi itu adalah skema yang bentuknya seperti piramida. Jadi ada iming-iming entah barang, entah investasi yang tidak wajar, sehingga orang tertarik untuk ikut serta dalam skema tadi. Misalnya dalam kasus pembelian handphone ya. Ini harganya harusnya pasarnya 12 juta, tapi dibeli dengan harga 9 juta melalui pre-order. Lama-lama orang tertarik, dari reseller tertarik, dari pembeli individu juga tertarik. Tetapi nanti si pelaku dari skema Ponzi ini, karena sudah mengumpulkan uang cukup banyak, dia biasanya memberikan semacam bonus ataupun janjinya diberikan hanya kepada segelintir orang. Jadi kalau ada 200 misalnya korban dari skema Ponzi, untuk bukti bahwa skema ini adalah skema yang berhasil, maka dipilih satu orang. Ini benar barangnya ada, bahwa ini adalah reseller yang trusted, ini adalah orang yang bisa dipercaya, maka yang lain jangan khawatir, pasti barangnya akan dikirimkan. Nah biasanya dalam skema Ponzi ini, yang pertama ikut di dalam skema, dia yang paling banyak dapat untung. Sementara mereka yang baru bergabung dalam skema Ponzi, ikutan terakhir, itu nggak dapat apa-apa. Uangnya hilang, barangnya juga nggak dapat. Nah ini secara sederhana skema Ponzi dalam konteks ya, penipuan yang dilakukan oleh Kembal Rihana ini. Iya, Mas Bima kemudian untuk skema Ponzi yang dilakukan oleh Rihana Rihari ini juga cukup banyak kerugiannya, sampai dengan 35 miliar rupiah. Lantas, ciri-ciri seperti apa yang kiraya ini harus bisa diketahui masyarakat, agar tidak terjerat skema Ponzi ini, Mas Bima? Yang pertama, harus cek ya, apakah harga barang yang ditawarkan ini adalah harga yang wajar, atau harga yang mencurigakan. Jadi kalau barangnya sama di toko, tapi ada orang yang bisa menawarkan barang dengan harga yang sangat murah, ini perlu dicurigai. Yang kedua, biasanya adalah member get member. Jadi si reseller ini bersemangat untuk mencari reseller lagi, atau downlightnya. Semakin banyak reseller yang kemudian dicari, itu biasanya reseller utama akan mendapatkan bonus. Nah ini kan artinya yang dijual sebenarnya adalah keanggotaan dibandingkan dengan barang. Nah itu perlu curiga. Yang ketiga, biasanya legalitasnya nggak jelas. Legalitas perusahaannya, orang-orangnya siapa saja, pengurusnya, kemudian alamatnya di mana, ini biasanya tidak jelas. Ada lagi yang kemudian menjanjikan skema pre-order. Jadi barangnya kita bisa beli di toko, tapi ini diimbing-imbingin bahwa barangnya harus menunggu, misalnya. Nah waktu tunggu itu digunakan untuk menghimpun dana dari para korban. Jadi masyarakat perlu mewaspada juga, kalau ada yang harganya miring, kemudian sistemnya pre-order, tapi barangnya tidak sampai-sampai, itu harus segera dilakukan cross-check. Mas Bima, skema ponzi ini kan sudah lama ya, dan ada ciri-cirinya tadi Mas Bima sudah sampaikan, tetapi kenapa ya masih ada masyarakat yang percaya dengan skema ponzi ini? Ya karena di era media sosial seperti sekarang ini, banyak yang tergiur, kapan lagi bisa beli barang dengan harga yang sangat murah, kan begitu. Sehingga itu yang membuat masyarakat sebagian ya, itu menjadi nafsu. Sehingga tidak melakukan cross-check, tidak melakukan verifikasi. Dan akhirnya terbuai. Dan bahayanya adalah, masyarakat yang sebenarnya menjadi korban, ini kadang-kadang menjadi masyarakat yang permisif, atau korban yang permisif. Udah percaya, pasti barangnya akan dikirim. Pasti, pasti, pasti. Jadi kalian yang lainnya juga jangan khawatir, barangnya juga pasti akan didapatkan. Tinggal ditunggu saja. Nah ini ya, jadi memang, skema ponzi ini nanti beragam banyak sekali jenisnya. Ada yang emas, penipuan emas, ada yang juga penipuan saham. Modelnya sama. Yaitu ada barang ataupun ada investasi yang tidak wajar, keuntungannya tidak wajar, tapi tidak jelas dari entitas ataupun legalitasnya. Selain karena memang mudah tergiur ya, Mas Bima, apakah faktor kurangnya literasi keuangan ini juga mempengaruhi, Mas Bima? Ya jelas ya, edukasi, literasi. Misalnya begini, ada yang menawarkan gitu ya, apalagi barang elektronik yang harganya sebenarnya cukup mahal. Tapi rekening yang dituju misalnya itu bukan rekening perusahaan satu. Rekeningnya rekening personal. Nah ini kan artinya masyarakat juga dihimbau untuk lebih hati-hati kalau melakukan transaksi melibatkan rekening personal, apalagi dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian yang kedua, rendahnya literasi. Ini juga berkorelasi literasi digital kita rendah, literasi keuangan juga kita rendah. Ini sama-sama rendah. Sehingga kalau ada yang melihat tadi iPhone harga 12 juta, dijual 9 juta, orang akan langsung berpikir, wah pasti satu saja bisa untung sampai 3 juta rupiah. Ini adalah bisnis yang menggiurkan. Tapi mana ada sekarang? Kalau semua berpikir ini adalah bisnis menggiurkan, dari dulu juga sudah ada. Tapi kenapa baru akhir-akhir ini? Nah ini kan akhirnya tidak menimbulkan tanda tanya karena masyarakat yang terjebak dalam skema ponzi sudah dibutakan dengan informasi sepihak dari si penjual atau si penipu tadi. Sehingga tidak melakukan verifikasi terhadap perbandingan harga di toko-toko lainnya. Mas Bima, selain adanya skema ponzi ini, masyarakat di lapangan juga kerap mendengar ada istilah namanya MLM atau multilevel marketing. Ini berbeda tidak dengan skema ponzi? MLM itu nggak ada masalah. Karena apa? MLM selama dia menjual barang ataupun menjual jasa, itu bukan bagian dari skema ponzi. Dan ada badan hukum legalitas soal MLM. Jadi kalau ada MLM, misalnya salah satu wadah plastik yang terkenal ya, dari dulu modelnya adalah MLM. Ibu-ibu dikumpulkan, kemudian siapa yang bisa menjual kepada ibu-ibu lainnya, itu akan mendapatkan bonus. Tapi apa? Barang yang dijual adalah barang yang memang layak dibeli. Harganya memang normal, misalnya. Tapi kalau misalnya skema ponzi ini, ini beda dengan MLM, karena yang dijual adalah member get member. Atau yang dijual adalah keanggotaan, sementara barangnya tadi nggak diterima. Beda dengan misalnya ada yang menjual MLM, misalnya kopi saset ya. Saya mau gabung dalam MLM itu. Oke, saya mau beli kopi sasetnya. Saat itu juga kopinya bisa kita beli, dan kita bisa nikmati. Nggak ada salahnya. Tapi itu bagian dari strategi pemasaran. Tapi kalau misalkan dijanjikan, kopinya baru 3 bulan, 5 bulan lagi, ternyata setelah 5 bulan, kita nggak terima kopinya. Kita hanya dijanjikan untuk cari member lainnya, untuk dapat bonus, maka itu sebagai skema ponzi. Jadi MLM nggak ada masalah. Selama yang dijual adalah barang, dan serah terimanya sesuai dengan kesepakatan. Baik, artinya melihat titik kacuan dari harga barang, apakah sesuai dengan harga di pasaran atau tidak, ini menjadi tips yang paling utama untuk membedakan. Apakah itu merupakan skema ponzi atau tidak. Terima kasih. Bima Yudhistira merupakan Direktur Center of Economic and Law Studies sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali bertugas, Mas Bima.